Update terbaru kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Sedikit demi sedikit, informasi tentang pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur, mulai terungkap. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto secara tegas mengusut identitas perampok yang menyukap Haji Santoso pada Senin 12 Desember 2022. Polda Jatim sudah mengantongi ciri-cirinya. Salah satunya kendaraan pelaku yang menggunakan Toyota Kijang Innova dengan plat merah alias mobil dinas Dirmanto. Polda Jatim sudah mengantongi ciri-cirinya. Salah satunya kendaraan pelaku yang menggunakan Toyota Kijang Innova dengan plat merah alias mobil dinas. Dirmanto mengatakan informasi tersebut diketahui dari saksi mata yang berada di daerah sekitar setelah terjadi perampokan. Sayangnya belum diketahui secara pasti plat nomor dinas yang melekat di Kijang Innova pelaku. Karena para pelaku juga merusak CCTV yang berada di sekitar rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sundanko Supriyadi. Salah satu warga sempat ada yang melihat pelaku memakai caket warna krem dengan bendera Indonesia. Ia menyebutkan kurang lebih ada 4 hingga 5 pelaku yang beraksi di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku melempuhkan tiga satpol PP yang berjaga di rumah dinas. Ketiganya dibawa masuk dan diikat bersama dengan Haji Santoso dan sang istri di dalam rumah. Dari aksinya itu pelaku membawa kabur uang 400 juta berserta perhiasan milik Veti Wulan dari istri Wali Kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribuners, itulah berita untuk Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!